Intro Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep melaksanakan penyuluhan kegiatan redistribusi tanah tahun anggaran 2023 di kantor Kelurahan Bontokyo, Kecamatan Minasateknei, Kamis 9 Februari 2023. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPN Pangkep, Haji Suryani menjelaskan tahun 2023 kantor BPN Pangkep mendapat dua program pensertifikatan tanah, PTSL, dan redistribusi tanah. Program redistribusi tanah katanya diususkan untuk tanah pertanian. Program redistribusi tanah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Tahun ini, melalui program redistribusi tanah, Pangkep mendapat jatah 2.000 bidang yang tersebar di sembilan kelurahan lima kecamatan. Jadi, kami dari kantor Kelurahan, itu tahun ini mendapatkan buah kegiatan pencertifatan tanah pertama PTSL, dan kedua, redistribusi tanah. Nah, diususkan tanah ini diususkan tanah pertanian. Siap para petani negara petani, itu bisa bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Jadi, kalau ada yang bisa meningkatkan itu, mungkin bisa dilihatkan sehingga mendapatkan modal untuk kearung para petani untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Nah, untuk tahun ini kantor pertanian itu mendapatkan 2.000 bidang yang terdiri dari sembilan desa kelurahan lima kecamatan. Nah, yang dikirakan Motodio ini mendapatkan 410.000 bidang. Tujuan untuk kearungan ini, karena itu memang tahapannya ya, sebelum diadakan pelaksanaan berikutnya, sepertama memang diolah penyelungan, supaya masyarakat bisa menerci apa tujuan dan kegiatan yang dimaksud dalam program ini. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa di Kecamatan Misal Treni itu mendapatkan 2 kelurahan lokasanya. Yang pertama kelurahan Bontokio, 450 bidang, terus sebentar ini jam kedua ini di kelurahan Bontoa. Nah, itu ada di sepanjang situ 254 bidang. Tahap pertama, jadi kami nanti akan mengadakan penyelungan di sembilan desa kelurahan. Kepala Kelurahan Bontokio, Tendri Awaru Ansar menyambut baik program redistribusi tanah, sebab sangat membantu masyarakat khususnya petani untuk memiliki sertifikat tanah. Penyelungan program redistribusi tanah dihadiri staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Haji Ahmad Ansar Paduai. Saya selaku Kepala Kelurahan Bontokio, sangat berterima kasih kepada pihak BPN Badan Ketahan Nasional dengan adanya program nasional kegiatan redistribusi tanah yang diadakan di Kelurahan Bontokio, karena sangat membantu masyarakat dalam hal kepemilikan tanah. Nah, ini yang terkait redistribusi tanah ini memang khusus untuk lahan pertanian, jadi membantu masyarakat yang dalam hal ini berpokresi sebagai petani. Jadi memang program ini seolah-olah mudah-mudahan bisa mengurangi lagi kondisi-kondisi yang memiliki masyarakat. Terkait keluhan-keluhan masyarakat memang terkadang mereka kalau dimitfai pemberkasan, terkadang mengeluh kenapa banyak ini banyak itu, dan itu memang adalah prosedur atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Karena itu sebenarnya untuk kepentingan bersama, jadi itu masyarakatnya, dan itu kami juga selaku pemerintah. Jadi insya Allah semoga kegiatan redistribusi tanah ini bisa betul-betul membantu masyarakat. Jadi kami selaku pemerintah berdoa terima kasih banyak kepada pihak BPN, termasuk juga Bapak Bupati Pangkep dalam hal ini, karena kemudian ini Bapak Bupati masih mengeluarkan peraturan terkait BPHTB yang dinihilkan. Jadi inilah sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita perhatian-perhatian yang seperti ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati dan BPN. Terima kasih.